Carlos Alcaraz menjadi pemain ATP nomor 1 termuda dalam sejarah tahun ini oleh Pepperstone Simak beritanya setelah ini Alcaraz dinobatkan menjadi pemain nomor 1 ATP termuda dalam sejarah akhir tahun 2022 ini oleh Pepperstone Perdana Spanyol berusia 19 ini adalah remaja pertama yang mencapai prestasi tersebut Ketika Rafael Nadal tersingkir dari pertarungan semifinal di NITO ATP Finals pada selasa malam, sejarah dibuat Carlos Alcaraz yang berusia 19 tahun ini akan menjadi pemain ATP nomor 1 akhir tahun termuda yang dipersembahkan oleh Pepperstone dalam sejarah Menjadikannya remaja pertama yang mencapai prestasi tersebut Tennis Spanyol itu telah membuat kebangkitan yang tak terlupakan pada tahun 2022 Naik dari peringkat 32 dunia pada awal tahun ke puncak gunung Tennis Putra pada 12 September Itu adalah lomatan terbesar ke nomor 1 dalam 50 edisi peringkat ATP Pepperstone akhir tahun Sebelum tahun ini, ATP nomor 1 akhir tahun termuda adalah Leighton Hewitt yang berusia 20 tahun 275 hari ketika dia melakukannya pada tahun 2001 Alcaraz akan berusia 19 tahun 240 hari pada 5 Desember tanggal akhir tahun 2022 turnamen ATP Challenge Tour terakhir musim ini Alcaraz adalah pemain nomor 1 ATP akhir tahun ke-18 yang dipersembahkan oleh Pepperstone dalam sejarah Dan yang pertama di luar 4 besar yaitu Novak Djokovic 7 kali, Roger Federer 5 kali, Nadal 5 kali, dan Ande Murray 1 kali Sejak Ande Rodif pada tahun 2003 Pemain berusia 19 tahun ini bergabung dengan Nadal sebagai petenus Spanyol nomor 1 akhir tahun Juara ATP Final Intesa San Paolo Next Gen 2021 ini membuat percikan awal tahun ini ketika ia menjadi juara ATP 500 termuda dalam sejarah seri di Rio Terbuka yang dipersembahkan oleh Cuaro Petenus Spanyol ini melanjutkan kemenangan itu dengan kemenangan perdanaannya di ATP Master 1000 di Miami Alcaraz memimpin Tour dengan dua mahkota Master 1000 yaitu Miami dan Madrid dan lima gelar secara keseluruhan pada tahun 2022 Di Madrid, ia menyingkirkan Rafael Nadal, Djokovic, dan Alexander Seref, peringkat tiga dunia saat itu dalam kemenangan berturut-turut untuk bisa mengangkat trofi Perebutan gelar terbesar Alcaraz adalah di Amerika Terbuka Di mana ia menjadi pemenang tunggal putra termuda di Amerika Terbuka sejak Pinsan Pras yang berusia 19 tahun pada tahun 1990 Ia adalah juara kelansiran termuda di Tunggal Putra sejak Nadal yang berusia 19 tahun di Lorangeros pada 2005 Remaja itu menyelesaikan tahunnya dengan rekor 57-13 termasuk 9 kemenangan dari 14 pertandingan melawan 10 lawan teratas Terima kasih telah menonton!